selamat menikmati beraktifitas seperti semula amin seperti biasa ya teman-teman di video kali ini aku mau share kegiatan aku di pagi hari dengan kegiatan yang selalu berulang-ulang ya teman-teman gak jauh dari masak gitu ya kegiatan aku setiap harinya nah ini seperti biasa aku masaknya tuh yang simple-simple aja dan mohon maaf ya teman-teman pas aku dabing ini suaranya tuh agak bindeng gitu ya karena akunya lagi flu batuk gitu jadi mohon maaf ya kalau kurang jelas suaranya nah ini tadi aku potong-potong tahu lanjut ini aku goreng nah ini aku mau bikin sayur lodeh labu siam campur tahu gitu ya teman-teman jadi si tahunya tuh aku goreng dulu nah ini sambil nungguin si tahunya tuh matang disini aku mau potong-potong si labu siamnya nah aku gak banyak ya teman-teman masak sayur lodehnya karena emang cukup untuk aku sama pak suami aja itu pun pak suami makan sayurnya tuh gak terlalu banyak gitu ya paling aku aja yang habisinnya nah disini tuh si labu siamnya tuh aku potong-potong memanjang seperti ini nah ini tuh si labu siamnya tuh gak aku pake semua ya teman-teman aku cuma pake 3 biji aja yang satunya lagi aku masukin kulkas karena kebanyakan gitu ya karena takut gak habis nah disini aku mau lanjut aja untuk cuci si labu siamnya ini nah aku juga nanti mau goreng ikan mas yang dibawain pak suami kemarin itu aku lagi marinasi dulu ya sama bumbu tadi aku kasih bawang putih terus kunyit sama ketumbar yang aku blender terus aku tambahin garam sama penyedap aja nah disini si labu siamnya tuh aku cuci sampai benar-benar bersih ya teman-teman disini aku cuci nya tuh sampai 3 kali gitu nah disini aku mau lanjut untuk siapin untuk bumbu sayur lodehnya nah disini aku seperti biasa ya ini aku mau halusin aja pake blender biar cepet ya teman-teman disini aku pake bawang merah bawang putih terus kunyit jahe disini juga aku pake cabai keriting merah karena aku gak ada cabai merah besar nah disini aku tambahin ketumbar sama kemiri ya nanti juga aku tambahin daun salam terus lengkuas geprek sama serai yang udah digeprek cuma itu aku gak blender ya nanti aku mau cemplungin aja nah disini aku mau lanjut aja untuk panasin minyak gorengnya disini aku lanjut aja untuk tumis bumbu yang udah aku halusin tadi ya oh iya teman-teman semua lagi pada apa nih lagi beres-beres rumah atau lagi masak nah yang lagi masak pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini komen di bawah ya makasih ya teman-teman sudah nonton dan klik video ini semoga teman-teman suka ya sama video aku dan semoga teman-teman gak bosan ya lihat video aku yang selalu berulang-ulang gitu ya setiap harinya gak jauh dari dapur gitu ya gak jauh dari masak-masak karena emang kegiatan aku tiap pagi itu pasti itu-itu aja ya teman-teman aku tuh selalu duluin masak gitu karena biar nyantai gitu ya kalau udah masak mau ngerjain apapun juga kalau udah masak tuh santai aja ya teman-teman nah disini aku lanjut aja untuk goreng si ikan masnya ya teman-teman disini aku mau goreng sampai kering gitu karena requestan pak suami pengen digoreng aja gitu ya si ikannya gak mau dibumbuin apa-apa nah ini bumbu sayur lodanya tuh udah mateng ini aku langsung masukin aja silabu siamnya nah disini aku aduk-aduk dulu sebentar ini aku tumis dulu silabu siamnya tuh sebentar ini aku jarang banget ya teman-teman kalau masak sayur lodih ini ini karena aku lagi pengen banget makannya tuh aku masak karena pak suami juga gak terlalu suka gitu ya kalau yang sayur kuah-kuah seperti ini paling nanti dimakannya tuh sayur sama apa sih labu siam sama tahunya aja gitu ya si kuahnya tuh dia pasti gak bakalan makan gitu ya padahal enak gitu ya kalau makan sama yang berkuah-berkuah nah disini tuh aku tambahin air secukupnya aja dan ini biar cepat mateng aku tutup gitu nah ini silabu siamnya tuh udah setengah mateng ya teman-teman disini aku masukin tahu yang udah aku goreng tadi nah disini tuh aku aduk-aduk dulu sampai si tahunya tuh karendam gitu ya teman-teman nah disini juga seperti biasa aku mau kasih si perbumbuan disini aku kasih garam penyedap terus sama gula oh iya terima kasih ya teman-teman selalu dukung dan support channel mamah iran selalu share video mamah iran di tab komunitasnya selalu komen di setiap video mamah iran yang mamah iran upload semoga kebaikan teman-teman dibalas berkali-kali lipat sama Allah SWT amin amin ya rabbal alamin dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel mamah iran salam kenal ya perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak dan aku tinggal di Subang Jawa Barat dan video aku tuh berisi tentang keseharian aku gitu ya sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga entah itu beres-beres rumah masak-memasak atau kegiatan yang lainnya gitu ya pokoknya kegiatan aku tuh setiap hari tuh pasti berulang-ulang seperti itu ya teman-teman jadi teman-teman jangan bosen ya sama kegiatan aku dan kalau teman-teman berkenan jangan lupa ya untuk like komen share dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalain juga tombol loncengnya biar aku ada video baru teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih nah disini sayur loh dan ya tuh udah mau mateng ya teman-teman disini aku tambahin santan instan aku gak banyak-banyak ya tambahinnya aku tambahin secukupnya aja lalu ini aku masak sebentar aja ya teman-teman nah disini juga aku mau bikin sambal ya teman-teman karena kurang abdul gitu ya kalau ikan goreng gak ada sambalnya jadi ini aku apa goreng untuk sambal gitu nah disini aku ada bawang merah bawang putih terus cabai rawit tomat sama aku tambahin cabai keriting gitu disini juga aku mau langsung untuk ulek ya teman-teman tadi ini aku tambahin garam sama micin seperti biasa ya aku kalau bikin sambal tuh selalu pakai micin gitu ya karena kalau gak pakai micin tuh kurang abdul gitu ya kurang mantep rasanya nah disini juga aku tambahin gula disini aku pakainya tuh gula merah lalu ini aku ulek-ulek lagi biar semuanya tuh merata ya teman-teman dan alhamdulillah ya teman-teman ini menu masakan aku tuh udah jadi semua aku gak masak banyak-banyak ya teman-teman aku cuma masak dua menu aja terus aku tambahin sambal dan untuk adi rentu tadi dia udah goreng nugget sama sosis ya teman-teman cuma aku gak videoin nah disini tuh aku sama pak suami tuh mau lanjut untuk makan dulu ya teman-teman karena ini tuh udah bener-bener lapar banget gitu ya si perut juga udah keroncongan jadi ini aku mau lanjut untuk makan dan ini tuh setelah makan tuh aku lanjut untuk cuci piring terus beres-beres dapur cuma aku gak videoin ya teman-teman dan selamat menikmati 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 Paku juga sudah tersedia dan pakunya lumayan besar Nah ini aku sudah selesai ya untuk pasangin label nama-nama bumbunya Dan seperti ini ya teman-teman untuk penampakannya gitu ya Naga kerasa ya sudah di penghujung video Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai Semoga teman-teman suka ya sama video aku Dan semoga apa yang aku serah hari ini itu bermanfaat Dan bisa menginspirasi teman-teman semua Dan mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata aku Atau ucapan aku yang kurang enak atau kurang berkenan Di hati teman-teman semua Nah segitu dulu ya teman-teman Sampai ketemu di next video Bye bye Wassalamualaikum Sampai ketemu di next video